Halo semuanya, balik lagi ke channel aku, jadi mulai hari ini aku mau mulai satu seri baru yaitu 2 Menit Skin Ingredients with Fun Skin Care Jadi, ayo kita langsung mulai aja Jadi, ingredients pertama yang mau aku bahas yaitu salah satu ingredients favorit aku dan kayaknya favorit banyak dari kalian semua yaitu niacinamide Ya, niacinamide atau biasa disebut juga dengan vitamin B3 Alasan kenapa banyak banget yang suka itu, salah satunya adalah karena niacinamide itu super multifungsional Jadi, yang pertama dia itu bisa memperkuat skin barrier kita Nah, seperti yang kalian tahu, ceramide merupakan salah satu bagian dari skin barrier kita kan Nah, niacinamide ini sudah terbukti bisa mempromote pembentukan ceramide di kulit kita sehingga saat skin barrier kita menjadi lebih baik, maka kandungan air dan hidrasi kulit kita juga semakin meningkat Yang fungsi kedua adalah sebagai antioksidan Nah, fungsinya yang ketiga adalah sebagai anti-inflammatory Jadi, saat kulit kita sedang iritasi atau kemerahan, niacinamide bisa membantu mengurangi peradangan atau iritasi tersebut Nah, fungsinya yang keempat yaitu mengkontrol hyperpigmentation atau terbentuknya noda-noda hitam Jadi, niacinamide ini bisa bekerja dengan mencegah transfernya pigment warna kulit ke kulit kita Lalu yang kelima, niacinamide juga bisa mengkontrol sebum production atau produksi minyak Jadi, kalau misalnya kulit kalian berminyak, niacinamide merupakan salah satu ingredient yang cocok banget untuk kalian Lalu yang keenam, beberapa riset sudah membuktikan juga nih kalau penggunaan kosmetik yang mengandung niacinamide bisa memudarkan tanda-tanda penuaan dini Niacinamide itu bisa cocok untuk semua jenis kulit, nggak kenal skin type atau skin concern kalian Tapi kalau misalnya kalian punya kulit sensitif, atau misalnya sedang iritasi, lalu acne prone, atau atopic dermatitis, dan juga rosacea Kandungan niacinamide ini bisa sangat bermanfaat untuk kalian Nah, kenapa sih banyak banget nih yang suka niacinamide? Yang pertama, oleh formulatoren sendiri Karena niacinamide itu pertama, dia itu harganya terjangkau Lalu karena dia stabil, dan juga karakternya yang larut di dalam air, memudahkan proses formulasi itu sendiri Nah, kalau untuk dari konsumen sendiri, karena niacinamide ini bisa sangat bermanfaat untuk hampir semua jenis kulit Dan juga banyak permasalahan kulit Dan yang terakhir, karena dia efek sampingnya itu sangat minimal Nah, jadi sekarang aku mau rangkum hasil-hasil riset dengan konsentrasi niacinamide tertentu Yang memiliki fungsinya berbeda-beda Nah, pada konsentrasi 2% sampai 4% Jadi, niacinamide sudah terbukti bisa mengkontrol produksi minyak Dan juga bermanfaat untuk jerawat, rosacea, dan juga atopic dermatitis Sedangkan pada konsentrasi 4% sampai 5% Nah, kandungan niacinamide ini terbukti bermanfaat untuk hyperpigmentation Atau noda-noda hitam dan juga melasma Sebenarnya itu dia bisa digampungkan dengan berbagai macam ingredients lainnya Terutama untuk kandungan-kandungan aktif yang lebih Nah, sekarang aku mau share nih beberapa produk dengan kandungan niacinamide favorit aku Ini yang pertama, yaitu Rovectin Skin Essential Activating Treatment Lotion Lalu yang kedua adalah Purito Centella Green Level Buffet Serum Lalu yang ketiga merupakan Great Barrier Relief dari Crave Beauty Oke, sekian dulu untuk 2-Minute Skin Ingredients with Fun Skin Care kali ini Semoga kalian enjoy and see you guys next time Bye-bye